Ini yang standar nih, jadi mulai sekarang keluarkan pedoman berkehidupan dari Nabi Dari fikiran, ke mata, ke telinga, ke lisan, sampai ke ujung kaki Jelas? Nah nanti kalau sudah dapat kita itu, turun ampunan Allah, maka rahmat Allah dicerahkan Yang sebesar apapun, kalau rahmat turun, sudah selesai semua Itu yang dimaksud Quran surah ke 39 ayat 53 Yang semalam terjemahannya dibacakan oleh Mas Ami itu Ya, kuliah ibadiyalladzina asrafu'ada anfusih Lataknaw tumir, rahmatillah Ingatlah teman-teman firman Allah di Quran surah 39 ayat 53 Masya Allah yang terjemahannya, semalam kan gitu Kul katakan, viralkan Muhammad SAW Pada hamba-hambaku yang melimpah dosanya, melimpah dosanya Israf Israf itu berlebihan Sudah tahu nasi kotak jatah satu, tambah yang lain Sudah tahu gorengan cuma ciring, tambah yang lain Jatah satu, tambah yang lain Ya, dharmaji lah Itu israf Tahu dharmaji enggak? Nah itu ya, dharmajinya, daharnya pakai bahasa Jawa Dahar lima ngaku, siji Makanya lima ngakunya, satu Itu israf Israf Ya, ngakunya cuma ngambil ayam Ternyata ayamnya numpang di alpat, alpatnya sekalian diambil Itu salah satu israf Ada israf dalam berdosa Israf berdosa itu gini, kalau enggak melakukan rasanya kurang lengkap Kamu tahu enggak? Dia kemarin mencuri ini Oh yang benar, besok saya buktikan Nah itu israf Jadi kalau belum dikerjakan, rasanya belum lengkap Semua dikerjain Jail iya Jail dalam hal yang buruk Kemudian apa lagi? Bikin hoax iya Mencuri iya Menipu iya Dikerjakan yang buruk-buruk Hati-hati ya Ada beberapa dosa Dosanya itu dia Dosa menular Jadi kalau dikerjakan bisa nular Nular ke dosa lain atau ke orang lain Hati-hati Misal zina itu Zina itu kalau sudah berlaku Sudah kemana-mana Bisa ke mabuk, bisa ke lain-lain dan sebagainya Itu bahaya Bahaya Pornografi Makanya hal-hal yang mendekati zina harus dijauhi Wala takrabuz Zina takrabuz itu ke instrumennya jangan didekati Ya pornografi itu paling bahaya Saya punya teman Meriset Itu memindai Salah satunya Otak manusia itu gelombangnya Beliau menyimpulkan Dari hasil pindaian itu Dilihat, dicek Dan ahli kan Ahli tentang saraf Ahli tentang pergerakan otak Itu lebih bahaya Pornografi dibandingkan dengan narkoba Narkoba aja sudah bahaya luar biasa Pornografi di atas itu Dan terakam terus Terbawa Makanya jangan pernah dicoba Ya hati-hati Apalagi nanti dari pornografi Jadi pornoaksi Itu berbahaya Dan mengganggu Karena di otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi Otak kanan, otak kiri Ya Otak kiri untuk memformulasikan Rumus-rumus dan sebagainya Otak kanan untuk imajinasi Nah imajinasi ini kadang-kadang Lebih kuat dalam kondisi tertentu Dan bisa berpengaruh kepada otak kiri Ya gampangnya gini Kalau lagi ngapalin Quran Ngapalin Itu kan otak kiri berperan tuh Ramu, narik lagi Tapi kan sering terganggu Setan masuknya ke otak kanan Bukan kirinya Makanya ketika baca Mau ngapalin membayangkan apa Terjadi gak begitu? Tiba-tiba dipindahin Itu kan? Alif tuh baru ngaji tuh Alif Tiba-tiba kata setan Nibak nih bagus tuh Kan? Tau dikasih bayang-bayang di luar Ya Lagi baca tuh Alif lemim Kamu inget tuh waktu main bola tuh Oh bola kamu diambil Jackie Chan Tendang aja langsung sama dia tuh Muncul tuh Walaupun lagi Lagi baca Quran Jack tuh Ya? Nah ini gak mudah Ya? Gak mudah Nah jadi itu Itu gambaran yang pertama Untuk-untuk kita semuanya Apa yang kita kerjakan itu Kalau kita lakukan Niatnya untuk mencintai Allah Dengan cara mengikuti Nabi SAW Maka yang pertama diberikan adalah Ampunan dari apa? Dosa Nanti ampunan dosa itu Kalau sudah akumulasi Yang israf pun diberikan Saat diberikan itu Rahmat Allah Rahmat Allah Kulia ibadiyalladzina Ya? Asrafu La takhnatu Ha? Min? Rahmatillah Kulia ibadiyalladzina Asrafu Ala anfusihim La takhnatu Mirrohmatillah Viralkan Muhammad SAW Pada hambaku yang melimpah dosanya Banyak Jangan putus asa dari rahmat Allah Kalau sudah rahmat diberikan Innallah hayogfirudhunubat Semua jenis dosa diberikan Makanya Saya sering sampaikan Teman-teman yang lagi pesantin Terutama di Lembaga permasyarakatan Ya Pesantin di situ Saya sebut pesantin itu Karena paling enak Diberikan fasilitas Setelah merasa berdosa Diputus Masuk pada lingkungan Di isolasi Kan kerjaannya Cuman ke masjid Kalau yang muslim Ke masjid Balik kamar Cuman kamarnya kan Dijerujiin aja gitu Ke masjid Masuk kamar Masuk lagi ruang makan Balik lagi Itu kalau gak dimanfaatkan Untuk taubat Mendekati Allah Sayang-sayang Bahasanya gini Kamu sudah aku kurung di situ Kan kata Allah Dimasukkan ke situ Dengan sistem yang dibuat Di situ Belum kenal Allah juga Kemana lagi Mesti diberikan Itu poinnya Maka pada titik ini Ketika rahmat diberikan Jangan putus asa Dari rahmat Allah Begitu rahmat datang Yang lain dibuka Ujian jadi gampang Kalau rahmat turun Ujian gampang Ya Karena formulasi ujian Di Quran surah ke 2 Ayat 155 Sampai 157 Jadi kalau rahmat Allah itu sudah diberikan Mudah menghadapi masalah Ilmu Ya Bahwa jadah abdam min Ibadina atainahu Rahmatan min indina Wa'alamnahu Min ladunna Ilma Ya Quran surah 18 Ayat 65 Ilmu datang Itu rahmat Nanti kalau rahmat Allah diturunkan pada kita Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Karena sering istighfar Ini Matanya ikut nabi Cara melihatnya Telinga ikut nabi Cara mendengarnya Lisan ikut nabi Cara-bicaranya Kita belajar di Sebulan ini Saya ingin belajar Cara nabi Menunjukkan kita memandang Besoknya lagi Nabi mengajarkan Telinga mendengar Sampai ke ujung kaki Makan nanti seluruh tubuh kita terjaga Menjadi hamba Allah Yang diliputi oleh rahmat Ya Nama Allah Yang memberikan rahmat di dunia Yang cukup luas Rahman Hamba Allah Abdun Abdurrahman Dijamakan Dijamakan Karena bukan cuman Satu dua Bukan cuman Alwi yang pengen jadi Abdurrahman Ya Hanif juga pengen Siapa lagi Yang lain juga pengen Razik Walaupun tadi ada disini Kemudian keluar Belum balik lagi Pengen juga dapat Rahmat Allah Ya Pengen tuh Calon isinya yang nonton tuh Belum balik lagi Razik tuh Ya Kalau dapat Rahmat Allah Jadi Abdun Menjadi apa Ibadun Maka ibad Ditambah rahman Jadi ibadur Rahman Wa ibadur Rahman Alladzina Yamshuna Alal ardi Hawna Wa idha Khatabahumul Jahiluna Qalu Salama Santai Ada masalah apa aja Lewat Ya Yang dipikirin tuh Bukan masalahnya Yang dipikirin tuh Aduh Ini kawan saya Dosa nih Gimana cara Allah Nanti ya Supaya dia dapat Ampunan Allah Ya Gitu poinnya Jadi Yang jadi pikiran tuh Bukan persoalan Yang dia kerjakan Ya pada Materi Ya bukan Tapi takut nih Orang terjerumus Dalam keburukan Ya makanya Kalu salama Mudah-mudahan selamat deh Gitu kan Responnya baik-baik Itulah Ibadun Rahman Itu kalau sudah dapat Rahmat tuh begitu Nah ini standar Jadi standar orang Islam itu Mestinya Kita semua Saya termasuk Saling mendoakan kita Saya Anda Kita Kita semua Itu saling menjaga Supaya semua dapat Rahmat Allah Ya Dalam konteks itulah Tiap hari kita belajar Satu-satu Dikit-dikit Nanti setelah Di standar ini Dirinci per kasus Misal Kasusnya Pengen naik Di atas standar Lebih soleh Ya lebih soleh Maka nanti Hubun disifati Dengan ihsan Sudah dicintai Allah Dan ibadahnya juga Selalu merasa Diawasi Allah Jadi gabungan antara Ya muhibbin dengan muhsinin Disatukan jadi satu Dia dapat cinta Allah Karena sifat ihsannya San Tuh Gitu Dapat cinta Allah Karena sifat ihsannya Karena dia gabungkan dua itu Maka saat pulangnya Saat pulangnya Saking rahmat Allah itu luas Disuruh masuk surga Luasnya seluas langit dan bumi